1, 2, 3, get it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya yaitu Sandi Sandi Parfum atau dikenal saya yaitu Sandi Parfum kali ini saya ingin berbagi atau memberi informasi pada teman-teman semuanya kali ini saya ingin mereview atau memberi memperkenalkan parfum yang tidak disukai oleh para jin aromanya ya karena saya pernah membaca ya membaca artikel atau pernah mendengar info bahwasannya jin itu tidak suka aroma-aroma yang tertentu nah salah satunya yang paling tidak tercukai jin adalah aroma kasturi jadi kasturi ini salah satu jin para jin tidak suka sama aroma ini nah jadi sangat bagus ya bagi kita atau orang-orang yang sedang mengganggu jin bisa memakai parfum yang beraroma kasturi atau dia kena apa namanya kalau bilang orang itu apa kepuunan atau kesambat nah jadi bagus sama sekali ya kalau punya minyak kasturi bisa kita oleskan karena jin itu tidak suka dengan aroma-aroma seperti aromanya aroma daripada aroma-aroma kasturi saya juga pernah mendengar bahwasannya juga jin tidak suka dengan aroma kayu garu jadi kita sudah punya juga ini parfum aroma garu ya jadi garu ini saya juga pernah mendengar ya atau pernah membaca ya karena setiap kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW maka setiap kali turun wahyu itu tertinggal aromanya itu aroma out atau gayu garu ya kayu garu aroma kayu garu ya atau lebih jelasnya aroma garu ya jadi ini juga tidak tersenangi oleh para jin ya jadi saya disini membahar informasi bahwasannya sesuatu yang tidak disukai oleh jin itu adalah wangi-wangian yang aromanya seperti garu ada kasturi kasturi pijang, kasturi putih, kasturi merah dan lain-lain mungkin tapi saya disini yang punya kasturi pijang yang wanginya memang bagus memang cocoklah untuk orang beribadah karena yang saya lakukan ini dia para punggir cocok pakai ibadah dan juga bisa mengusir jin atau jin tidak suka kepada aroma yang seperti kasturi, garu dan lain-lain dan lain-lain itu maksud saya itu ya kasturi, kasturinya kasturi putih, kasturi hitam dan kasturi yang lainnya jadi kasturi macam-macam tapi yang intinya harus ada bahwa aroma kasturinya ya kasturi itu seperti apa yang lagi tren itu kan kasturi aljannah jadi kasturi aljannah itu salah satunya minyak parfumnya yang sudah pernah saya ketemu atau sudah pernah saya coba romanya itu adalah kasturi pijang jadi kasturi pijang itu adalah kasturi aljannah yang sering orang jual di online gitu ya jadi salah satunya ini adalah informasi bahwasannya jin itu tidak suka dengan aroma-aroma seperti aroma kasturi dan garu jadi sangat bagus sekali ya bagi orang yang lagi untuk pengobatan pengobatan-pengobatan yang lagi diganggu oleh maluk-maluk halus terus kan macam-macam lah kita maksudnya itu seperti kita yang lagi malas beribadah itu kan biasa kena gangguan juga kan jadi bagusnya kita memakai beli aroma-aroma seperti kasturi, garu dan seperti misik apa misik hitam atau misik putih atau kasturi misik itu kan maksudnya ya gini ya jadi misik itu misik itu gue dikatakan juga adalah kasturi jadi disini bilangnya kasturi kasturi hitam ya jadi kasturi juga jalan namanya memang dia ambar itu kan misik dia ambar itu misik itu adalah kasturi jadi ada kasturi hitam, kasturi putih, dan kasturi kejau nah jadi saya pernah membaca itu dari pengobatan-pengobatan islam itu salah satunya adalah menggunakan yang orang kena gangguan gitu maka memakai bangi wangian yaitu wangi wangian wangiannya adalah wangian kasturi atau garu ya jadi ini sangat cocok ya bagi orang yang lagi mau berobat berobat-obat daripada mengobatnya gak jelas ya kan kemana itu seperti korong kebukun maka bilang kita berobat kebukun kan tidak boleh ya hukumnya haram ya gak boleh jadi lebih baik kita cari amannya yaitu lebih kita membeli minyak kasturi atau garu maka itu boleh kita untuk gunakan terapi untuk mengawal wangiannya kan jadi bisa mengusir gin yang ada mungkin melalui pada diri kita nah jadi semoga bermanfaat lah kali ini saya cuma ingin mereview atau memberi informasi bahwasanya parfum yang tidak disukai gin yaitu adalah bau aroma-aroma bau aroma daripada kasturi dan garu nah jadi kasturi ada beberapa macam ya banyak macamnya ya kalau garu biasanya memang buka banyak tapi dia masuk itu ada tetap aroma gak garunya gitu juga yang kasturi kasturi juga ada banyak macamnya tetapi tetap ada bau kas kasturi di aromanya ya maksudnya juga nah ini salah satu ya saya kita botolkan ya ini adalah amir ot ya daripada garu juga ya ini garu nah ini kasturi bijang ya kan jadi itu salah satunya ya jadi kan kalau maaf apa kita enak membawa begini kan kemana-mana kan apa-apa di tempat-tempat yang angker kan tempat-tempat yang menakutkan atau tempat tempat-tempat orang yang ditakuti lah disitu lah seperti angker maka lebih bagusnya kita membawa dan hukumnya pun sunnah membawa wangi wangian kan dalam diri kita atau memakai wangi wangian maka kita bagusnya membawa wangi wangian yang tidak tercukai jin kalau di tempat-tempat yang apa namanya di tempat-tempat yang angker jadi ini suatu apa salah satu dari informasi untuk teman-teman semua ya jadi lebih bagus kita memakai rawit ini dan sekalian untuk rawit apa pengobatan terapi ya itu ya daripada gangguan-gangguan jin jadi minyaknya ada minyak kasturi putih ini ada kasturi bijang ini amir ot atau garu ya ini juga misi kapa misi putih dan kapa ini juga namanya kasturi ya kasturi putih nah jadi semoga lah bisa apa semoga informasi ini bermanfaat lah bagi orang yang lagi daripada apa kemana-mana dibilang orang karena gangguan macam-macam lah maluk halus apa nah daripada ke tempat-tempat yang gak jelas dukung merobot merobot berbaik kita memakai wangi-wangian saja ya penuh penuh sunnah dapat pahala dan juga kita bisa terapi diri kita daripada gangguan-gangguan jin karena jin tidak suka dengan aroma yang daripada aroma kasturi dan garu mungkin ini saja yang saya bikin apa ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya informasinya semoga bermanfaat dan semoga kalian atau teman-teman semoga teman-teman kita semuanya di sehatkan badannya dan merupakan resipinya dan selalu diberi perlindungan dari Allah SWT semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan jangan lupa like video saya dan subscribe dan nyalakan loncengnya karena semuanya gratis semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati